Hai assalamualaikum Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel resep Mama Gia hari ini saya punya satu ekor ayam yang sudah dipotong-potong kemudian ini bumbunya bawang putih sembilan siung kunyit satu ruas jahe setengah ruas kemiri lima buah lengkuas ketumbar salam dan serai ini lengkuasnya kita potong-potong dulu untuk kita haluskan bersama bumbu yang lain agar mudah untuk menghaluskannya Hai ini penggunaan lausnya yang banyak ya atau lengkuasnya kemudian siapkan wajan ayamnya dimasukkan serai salam dan bumbu yang dihaluskan tadi untuk penggunaan ayamnya teman-teman bisa menggunakan sayapnya saja atau pahanya saja atau dadanya saja terserah teman-teman kemudian tambahkan ketumbar satu sendok makan ini garam satu sendok makan kaldu satu sendok teh penyedap satu sendok teh kemudian kita pindahkan di atas kompor nyalakan apinya diadu agar meresap ke dalam ayamnya tumbuh-tumbuhnya ditutup kemudian setelah mendidih kita lihat lagi tunggu agar supaya meresap ke dalam ayamnya setelah agak menyusut dan meresap diangkat ayamnya salam dan serainya diangkat juga ya karena kita akan menyusutkan air dari bumbunya agar kering nah setelah ayamnya diangkat diaduk agar airnya menyusut nah ini airnya sudah agak menyusut aduk terus nah setelah itu kita siapkan wajan untuk menggoreng ayamnya ini menggoreng ayamnya jangan lama-lama ya dan harus ditunggu jangan ditinggal karena sudah menyerap bumbu banyak jadi cepat matang kemudian dibalik nah langsung diangkat setelah matang kemudian goreng bumbunya setelah matang diangkat setelah matang diangkat setelah diangkat bumbunya jangan disajikan dulu biarkan turun dulu minyaknya ditaruh dulu diatas penyaringannya setelah beberapa saat kemudian baru dihidangkan nah ini ini agak hitam tapi tidak gosong ya terima kasih sudah mampir ke channel saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati